Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga bapak ibu dalam keadaan sehat semuanya amin baiklah langsung saja kembali bapak ibu pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali tentang pekerjaan di IRKM ya di IRKM madrasah bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran beberapa waktu yang lalu ada rekan yang bertanya ke saya bagaimana caranya untuk mengganti kepala madrasah ataupun bendahara di IRKM ya karena pergantian baik itu kepala madrasah maupun personil bendaharanya bagaimana cara untuk mengubahnya di IRKM bapak ibu oke langkahnya sangat mudah bapak ibu namun jangan lupa bapak ibu yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu tekan tombol loncengnya juga bapak ibu agar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya ya tekan tombolnya dan bagikan silahkan bapak ibu agar saya tambah semua lagi untuk sharing video-video berikutnya terima kasih bapak ibu langsung saja bagi madrasah yang ingin mengganti identitas baik itu kepala madrasah ataupun bendahara caranya sangat mudah bapak ibu bisa di edit sendiri ya di akun yang bersangkutan jadi misalnya yang akan di edit adalah kepala madrasah maka langsung login di IRKM nya atau akun IRKM nya kepala madrasah tersebut ya bapak ibu jika bendahara yang ingin dilakukan pergantian langsung saja login di akun bendahara tersebut ya langsung misalnya saya akan login di akun ini saya kepala madrasah ya misalkan kita masuk di akun kepala madrasah tersebut ya kemudian di akunnya kepala madrasah tersebut menu nya adalah langsung saja bapak ibu di akun ya pengaturan akun ini di pojok kanan gambar foto atau kalau belum ada fotonya juga sama ya di pojok kanan kemudian disini ada akun ada pengaturan akun boleh di atas boleh di bawah bapak ibu disini silahkan klik saja menu akun nah disini akan tertera bapak ibu eh nama ini atau akun ini statusnya sebagai apa disini akan tertulis ya kalau disini misalnya adalah kepala madrasah ya langsung saja jika ingin diedit silahkan atau kepala madrasahnya sudah berganti orang berganti nama bisa langsung saja klik edit bapak ibu ini bisa diubah namanya ini bapak ibu sekalian ya bisa diedit ini bapak ibu ini bisa diedit ya nah namanya bisa diedit sampai identitas bawah ya alamat dan lain-lain bisa diedit kemudian setelah diedit klik simpan bapak ibu di bawahnya demikian juga dengan NIK bapak ibu NIK NIK nya silahkan sesuaikan dengan NIK kepala madrasah atau personil yang baru ya jika menginginkan ganti password disini tinggal diubah passwordnya ya emailnya juga demikian bapak ibu silahkan jika emailnya mau dirubah pakai email kepala madrasah yang baru silahkan disini tuliskan email yang baru dan langsung verifikasi ya nanti email tersebut akan digunakan untuk login ya bapak ibu sekalian nah ini langkah-langkahnya jika ingin mengganti foto bisa saja langsung disini di upload foto baru kita isi dengan gambar kepala madrasah yang baru ya bapak ibu sekalian jadi demikian bapak ibu langkahnya di pengaturan edit ya untuk mengatur atau mengubah identitas sampai gitu kepala madrasah ataupun bindahara di irkam portalnya irkam madrasah ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe-nya bapak ibu tekan tombol lonceng dan bagikan sebanyak-banyaknya terima kasih sampai ketemu bapak ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati